Hai bismillahirrahmanirrahim Bismillah Ustaz Titik 3 jadi saya berhenti dulu ya Apabila ada seorang suami yang tidak mau beribadah Sementara istri sudah mengajak apakah istri menanggung dosa Bolehkah membenci suami karena tidak mau beribadah Apakah berdosa Tanya Quran surah ke-24 Ayat ke-26 Kemudian Quran surah ke-16 Ayat 125 Sudah Quran surah ke-24 Ayat 26 Kemudian Quran surah ke-16 An-Nahl Ayat 125 Sudah Kemudian Quran surah ke-4 An-Nisa lagi An-Nisa Ayat 34 Sampai 36 Posisi paling kiri Sebelah atas ke-tengah Ayat 34 Sampai 36 Sudah Sampai situ dulu Sekarang perhatikan Quran surah ke-24 An-Nur Ayat 26 Al-Khabithatul Al-Khabithin Al-Khabithuna Al-Khabithat Al-Tanyibatul Al-Tanyibin Al-Tanyibun Al-Tanyibat Pelan-pelan Buruk Itu akan berpasangan Dengan yang buruk lagi Baik Akan berpasangan Dengan yang baik lagi Itu fitrah hidup Begitu Bukan cuman Pasangan kehidupan Dalam sifat kita pun Begitu Kalau Bapak Ibu Suka bergaul Dengan yang tidak baik Sehingga muncul Kosa kata yang jelek Maka kosa kata yang jelek Ini Akan menutup Yang baik-baik Sehingga ketika Akan bicara Sulit menemukan Kata-kata yang baik Karena lisannya Sudah terbiasa Berbuat yang kotor Berkata yang kotor Anda biasa melihat Yang baik-baik Maka mata kita Tidak akan terbiasa Melihat yang jelek Tidak akan terbiasa Nah kalau Ibu orang baik Ibu akan dipasangkan Lalu dengan yang baik-baik lagi Cuman tidak selamanya Perjalanan baik itu Akan terus Berjalan dengan baik Akan ada ujian-ujian kehidupan Yang mungkin bisa merubah Perilaku itu Coba cek Barangkali saat pertama Menikah dalam kebaikan Alhamdulillah Mungkin baik Jalannya baik Atau sama-sama Ada yang kurang baik Tapi yang satu Memperbaiki diri Ini poinnya Bisa jadi Ini dua kemungkinan Yang pertama Dua-duanya baik Cuman ketika dalam perjalanan Ada godaan-godaan kehidupan Yang merubah Dia jadi tidak baik Atau sebaliknya Dua-duanya kurang dekat Dengan Allah Yang satu Mendapatkan bimbingan kebaikan Yang satu lagi Belum mendapatkan bimbingan itu Yang perlu dicatat Jika salah satu pasangan Sudah disampaikan oleh Allah Dengan pasangan yang lainnya Sebagai pasangan dalam hidupnya Pertama Allah sudah memberikan Ujian kehidupan pada dirinya Itu yang terbaik Yang diterima pada awal Apakah Asia Memilih untuk dipasangkan pada Firaun Tidak Tapi ternyata Rumah surganya itu Ada di Firaun Begitu suaminya Nggak mau dakwah Menyiksa Macam-macam Sampai Allahu Akbar Saya kemarin di Jawa itu Membaca kitab Al-Hikayat wal-Muhimmat Sampai Saidah Asia itu Disiksanya luar biasa Dalam suasana panas Karena tidak mau taat lagi Itu dikisahkan Sampai-sampai Firaun memerintahkan Diikat di lapangan terbuka Digelindingkan batu besar Yang untuk menghancurkan Seluruh dirinya Seluruh dirinya pada saat itu Dalam keadaan itulah Kemudian Hal yang luar biasa itu Maka bermohon kepada Allah Ya Allah Saya rida Kalaupun harus diwafatkan sekarang Tapi mohon ganti semua ini Dengan dibangunkan rumah di surga Sampai kemudian Diabadikan dalam Al-Quran itu Ya Allah bangunkan bagai saya Satu rumah di surga Dan selamatkan saya Dan dikebulkan Firaun Maka diwafatkan seketika Dan batu yang menggelinding itu Itu tidak sampai Membuat beliau menderita Karena seseorang Kalau sudah diwafatkan Tidak ada rasa lagi Dan sebagainya Dan kemudian diberikan surga Anda bisa perhatikan Suami dalam sebuluk Seperti Firaun Kemudian Tidak bisa memilih Asia Untuk mendapatkan seperti itu Asalnya istrinya Belum mendapat hidayah Ketika sudah mendapat hidayah Istrinya jadi baik Itu berdakwah terus Berdakwah pada suami Berdakwah pada suami Suami jadi buruk Jadi buruk dan sebagainya Apa kemudian yang terjadi Ternyata Sifat Kemburukan-keburukan Yang ada pada suami itu Itu menjadi bagian Dari dakwah untuk istrinya Ada pahala disitu Pahala untuk mengajak Pahala pada kebaikan Dan sebagainya Karena ibu gak bisa milih Ibu bisa berikhtiar dari awal Ya seingin pasangan yang begini Tapi kemudian Anda pulih itu juga Dan Allah kemudian tetapkan Itu takdir yang dijalani Kalau melihat pasangan Kemudian ada yang tidak sesuai Dalam kebaikan Pertama kali jangan dicela Jangan dicela Tapi berusaha untuk merubah itu Pada kebaikan Caranya bagaimana? Caranya pertama Dengan mendoakan dulu Berdoakan dulu Jangan langsung diajak Ingat Pemimpin siapa Budi rumah tangga? Suami Apa sifat utama pemimpin itu? Sifat yang paling dominan Apa lagi? Ya egois Sombong Ayo apa lagi pak Ayo ibu Masya Allah Ayo keluarkan hari ini Bukan Sifat utama suami Sifat pemimpin yang paling dominan itu Tidak mau dipimpin Itu sifat pemimpin yang paling dominan Hanya menerima usulan Tidak menerima saran Makanya kadang-kadang Ibu suka keliru Kalau ingin ngajak suami Jangan memberi saran Berikan usulan Karena jiwa kepemimpinannya Biasanya mendorong dia Untuk tidak menerima saran Itu selalu ingin lebih tinggi itu Biasanya begitu Maka masuk lewat usulan-usulan Masuk dengan kelembutan Ya Ada seorang Di Bekasi itu Ada seorang ibu Bermasalah dengan suami Cuma gara-gara persoalan Mau sujud Suaminya turun pakai lutut duluan Istinya belajar pakai telapak tangan Begitu suami pulang ke rumah Ya karena agak malam Kemudian tidak sempat ke masjid Sholat di rumah Istinya melihat Begitu turun pakai lutut duluan Begitu selesai Tidak tanya pembukaan Tidak macam-macam Langsung mengatakan Papah sholatnya tidak sesuai sunnah Suaminya kan Kenapa mah Harusnya pakai telapak tangan dulu Turunnya Bukan pakai lutut Ya suami naik Mama yang tidak baca hadith Padahal dua-duanya tidak baca Tidak baca Besoknya ketemu dengan saya suaminya Padahal itu Berada di kitab yang sama Cuma beda dua nomor Yang pakai lutut Pakai Di nomor hadith 838 Di Abu Daud Dari Wa'id bin Khujur Yang pakai telapak tangan Nomor hadith 840 Dari Abu Hurairah Cuma beda dua nomor Satu sebelah kanan Paling bawah Satu sebelah kiri Paling atas Ibnu Al-Qayyum Al-Jawziah Memilih menggunakan lututnya Syekh Al-Albani Menggunakan telapak tangannya Dua-duanya boleh Dua-duanya boleh Dipakai lutut Pakai telapak tangan Tidak ada masalah Yang masalah pakai kepala duduan Ibn Al-Qayyum Sudah ramai disitu Tapi poinnya adalah Masuk lewat jalur yang keliru Jadi kalau ada sesuatu yang salah Bagaimana cara masuknya Quran Surah 16 ayat 125 Tadi Ajaklah kejalan Tuhanmu dengan hikmah Dengan hikmah Sejelek-jeleknya sifat buruk ini Pasangan sendiri Yang dalam hidup dialami Maka dari situ Malangkali surdanya ada disitu Ajak dulu pada kebaikan Caranya bagaimana Hikmah itu sesuatu yang bijak Yang lembut Kalau kelihatan keras Lembutkan dulu Bagaimana cara melembutkannya Kita tidak bisa menguasai hati orang Tapi kita bisa memohon Kepada pemilik hati Untuk merubah sifat hatinya Maka berdo'alah kepada Allah Seperti Nabi Muhammad Berdo'a untuk Umar bin Khattab Ya Allah Mohon ya Allah Engkau jadikan dia pasangan hidup saya Engkau yang paling paham Tentang hikmah kehidupannya Engkau yang paling memahami Tentang kelebihannya Untuk diri saya pribadi Maka mohon ya Allah Mohon ya Allah Lembutkan keadaan hatinya Bimbing dia Dekatkan dia kepadamu Bangunmu malam Tuningkan tahajud Mohonkan kepada Allah Masalah di setiap malam Tidak ada sesuatu yang nyantol Dari situ pelan-pelan bersikap Merubah dalam kebaikan Ajak dengan lembut Itu kan pelan-pelan Demi Allah saya katakan Insya Allah ada perubahan di situ Cek lagi Makanya turun ayat Kemungkinan itu terjadi Kalau bukan karena kesalahan komunikasi Kalau bukan karena sikap Kalau bukan karena pergaulan Di Quran surah keempat Ayat 34 Maka caranya Kalau dia berniat berubah dengan baik Nanti Allah berikan taufik Ayat 35-36 In yurida islaha Kalau satu diantara Keduanya ini Atau kedua-duanya Ingin merubah diri Pasti Allah berikan taufik Tapi kalau salah satunya Tidak berubah Maka hukum Allah Yang lain Bisa Bisa diterapkan Apa diantaranya Maaf Kalau cuma Tidak menvolimi diri Baru sebatas biasa Muncul sifat kurang baik Da'wah masih ada Tapi kalau sudah Sifatnya kurang baik Bisa membahayakan terhadap diri dan agama Misal Kalau tingkatannya masih rendah Bisa kemudian seperti yang dilakukan Rasulullah Terhadap Sayyidah Aisyah Ini bukan karena Aisyah buruk Tapi ada isu yang datang Yang dengan isu ini Bisa menjadikan kehidupan rumah tangga Tidak harmonis Padahal Aisyah tidak salah Maka disitu Kata Rasulullah Aisyah Kita sementara Untuk mendinginkan suasana Dari isu yang ada di luar Coba kita berpisah sementara waktu Untuk merenungkan ini Ya dari mulai pisah tempat tidur Dari mulai pisah tempat tinggal dulu Sementara waktu Untuk merenung dari situ Ada kaedah-kaedah yang kemudian disampaikan Kecuali Kalau mohon maaf ya Kalau mohon maaf Keadaan ini Menjadikan kemudian Istri dilarang untuk ibadah sama sekali Tidak boleh pakai hijab Tidak boleh sholat Tidak boleh macam-macam Dan bahkan mohon maaf Bisa melukai secara fisik Maka hukum pernikahannya menjadi fasah Fasah Di sini dipisahkan oleh hakim Dan terjadi khulu Khulu itu pengajuan perpisahan Yang disampaikan dari perempuan kepada hakim Dengan mengembalikan maharnya Itu pun syaratnya Tidak boleh sembarangan Sangat ketat sekali Jika lo membahayakan dalam kehidupan agama Atau membahayakan secara fisik Tapi sepanjang tidak ada seperti itu Maka saya sarankan Untuk terus berdoa kepada Allah Pelan-pelan untuk merubah Dan nanti akan dilihat Allah tidak mungkin menyenang sarakan hambanya Akan diberikan jalan keluar yang terbaik insyaAllah Halo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasihボ Sich